Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan BUMBOB Wow, pasti sudah tidak sabar ya sahabat BUMBOB ya Kenapa? Karena besok Kamis Dinihari jam 3 Kita akan ketemu dengan Porto ya Porto ini juga sangat luar biasa karena pertandingan terakhir ya 10 pertandingan terakhir mereka menang terus di Liga Eropa Eh, di Liga Portugal ya Jadi kita akan lihat bagaimana besok kita akan melawan Porto sahabat BUMBOB Tapi sebelum gue lanjut, silahkan subscribe dan klik loncengnya Thank you Jadi ya Porto ini luar biasa ya Apalagi pelatihnya adalah Sergio Concesao Sergio Concesao adalah mantan pemain Lazio, Parma Dan juga mantan pemain Inter Lazio dan Parma Jadi Concesao ini luar biasa ya Bagaimana dia membuat Porto sangat kuat Baik di Liga Portugal dan baik di Liga Champion Jadi ya memang kita perlu mewaspadai Apalagi kalau kita berbicara yang namanya Ini ada salah satu pemain Iran ya Ini yang juga luar biasa, Mehdi Taremi ya Usia baru 30 tahun tetapi penampilan dia di Liga Champion Tampil 5 kali, memberikan 5 gol dan 2 asis Jadi ini memang perlu diwaspadai banget si pemain Iran ini ya Taremi ya Jadi memang luar biasa Terus kalau dia di Liga Portugal dia Udah mencetak 11 gol dan 6 asis Jadi memang luar biasa nih ya Jadi memang bagaimanapun kemarin juga ada Salah satu wartawan Itali juga bilang bahwa Yang perlu diwaspadai salah satu ya Si Taremi ini gitu loh Karena memang ini ganas gitu loh Jadi lini belakang kita Lini tengah kita akan diuji nih Sama pemain-pemain Porto yang sangat kuat Jadi ya Tapi kita percaya bagaimanapun Inter Percaya dengan kekuatannya Kalau kita secara Apa namanya Secara Kualitas ya Mungkin Inter lebih bagus Tetapi semua akan dibuktikan di lapangan Sahabat Bob Ya Terus bagaimana komentar Sahabat Bob Lihat pertandingan Inter Milan Nanti pagi Melawan Porto Silahkan komen Ini sedikit dari pelatih Portugal Gue berbicara dari pelatih Portugal dulu Bukan dari Itagi gitu Besok adalah pertandingan Liga Champion Antara dua klub bersejarah Belum pernah dekat Untuk bergabung dengan Inter atau Napoli Sebagai pelatih kata dia Jadi memang Porto pernah juara Liga Champion bersama Mourinho Inter juga pernah Terakhir juara Liga Champion Juga bersama Mourinho Jadi kedua klub ini Punya sejarah yang luar biasa Gak ya Jadi memang Istilahnya Kedua belah pihak ini Termasuk tim-tim di Eropa Yang memiliki Keakrapan tertentu Dengan Acara-acara Seperti Pertandingan Besok malam Bagi Konsesau Ini adalah Pertandingan yang sangat penting Dan dia berharap Timnya dapat Mempertahankan Silsilah Mereka melawan Nerazuri Meskipun Ini tidak menjadi Pertandingan Yang mudah Bagi kedua tim Dia bilang gini Saat melawan Inzaghi Dia berkata Bahwa pertandingan Ini bukan Antara kami berdua Melainkan Antara dua tim Dengan banyak Sejarah Jadi ini antara Pertandingan Inter dengan Apa Porto Tetapi Mereka juga bersahabat Tetapi mereka Punya Kepentingan Karena mereka dulu Sama-sama satu klub ya Saya senang melihatnya Kami berada di Roma Bersama di Lazio Dan kami memenangkan Beberapa Tropi hebat Sekarang kami berdua Berada di posisi Berbeda Lebih menuntut Tetapi Sama-sama Mengasihkan Saya mengharapkan Pertandingan yang sulit Inter adalah tim Dengan banyak Pemain kelas atas Gaya permainan Yang jelas Jadi Saya tidak bisa Bermain sebanyak Di Inter Waktu itu ya Karena dia pernah cedera Terus dia juga Sebagai pelatih ini Konsei Sao ini Membuktikan diri Baik Inzaghi juga Membuktikan diri Bahwa mereka Berdua adalah pelatih muda Yang punya potensi besar Untuk ke depan Semoga nanti Konsei Sao Kalah melawan Inzaghi Sahabat Bob Ya itu yang kita harapkan ya Karena Kita mendukung Inter Sahabat Bob Jadi itu Nah Kalau Simone Inzaghi Apa yang dia bilang Kami harus memainkan Pertandingan Mental yang hebat Melawan Porto ya Kenapa bicara mental Karena memang Porto ini Spektakuler Kalau menurut gue ya Setiap musim Di Liga Champion Dia menunjukkan Kualitas mereka Kekompakan mereka Fisik mereka Itu luar biasa Gitu loh Jadi Jadi bagi Inzaghi ini adalah Memiliki pendekatan Yang tepat Dalam hal ini Akan menjadi Sangat penting Pada akhirnya Menentukan apakah Tim mampu Memainkan Pertandingan Yang bagus Atau tidak Inzaghi tidak Meragukan Kesulitan Pertandingan Besok Dan dia ingin Para pemain yang Mendekati pertandingan Dengan Cara yang Benar Ini adalah 16 besar Sabat Bob Jadi ini bukan Mudah lagi Dan memang Perlu konsentrasi Dan perlu Fokus Sabat Bob Ya Terus apa yang dia bilang Kami melakukan dengan Antusias Kami tahu Kami akan menghadapi Tim yang kuat Yang telah Memenangkan 10 pertandingan Berturut-turut Dan memiliki Pelati yang hebat Kami harus Memainkan Pertandingan yang hebat Secara mental Akan Ada banyak Momen sulit Yang harus kami Atasi Bersama Sebuah tim Ya Kalau kita Mengaca Kepertandingan Pertandingan Inter melawan Barcelona Itu Kalau mereka Bisa menampilkan Penampilan yang Seperti itu ya Kita harusnya Bisa menang Dan bisa mengalahkan Porto Sabat Bob Semoga aja ya Jadi memang Kita harap Inter benar-benar Mendapatkan hasil Karena ya Seperti di video Gue sebelumnya Kita lanjut Ke perempat final 70 juta Sudah menunggu Terus menurut Aserbi Porto sebuah tim Yang lengkap Kami tidak perlu panik Berpikir kami akan Membunuh Pertandingan besok Ya Kill the game Ini benar banget Karena memang Yang paling penting Inter itu Bermain bagus Bermain atraktif Tetapi Secara kill the game Masih kurang Tetapi ya Kemarin Si Toro udah menunjukkan Bagaimana kill the game Jadi ya Bola sulit Dia bisa mencetak gol Nah ini adalah Sesuatu yang Menguntungkan buat kita Inter akan berharap Bahwa mereka dapat Mengambil keuntungan Sebanyak mungkin Dalam waktu 3 minggu Tetapi mereka akan tahu Bahwa mereka memiliki 90 menit lagi Yang untuk Menafigasi Dan menyelesaikan Pekerjaan Jadi ya Kita membutuhkan Keseimbangan Kata si Aserbi Kita tidak perlu panik Berpikir kita harus Mematikan Permainan mereka Dia menyebut Porto Tim yang kuat Yang terbiasa Dengan pertandingan Semacam ini Mereka memiliki Peluang yang sama Untuk lolos Seperti Inter Kami harus mengurus Detail dan mentalitas Yang tepat Kata si Aserbi Ya Mereka luar biasa Dalam serangan balik Hebat dalam bersaing Untuk mendapatkan bola kedua Mereka adalah Tim yang lengkap Dan sangat tangguh Untuk dilawan Itu kata Aserbi Terus dia ditanya Bagaimana masa depan kamu Ya Saya bahagia di Inter Tapi saya bukan presiden Bukan direkturnya Lazio Lazio yang menentukan Semua dikembalikan Ke mereka Dia bilang Jadi ya Kita tunggu Dia bilang Saya tahu Apa adanya Jadi saya hanya fokus Di lapangan Ya semoga aja Aserbi Bisa Inter Dapatkan kembali Karena menurut gue Setahun dua tahun Dia masih berguna Buat Inter Apalagi ketenangan dia Ini luar biasa Sahabat Bob Jadi ya Kita berharap Nanti di pertandingan nanti Benar-benar Inter Bisa benar-benar Memainkan Peranan Yang luar biasa Jadi ya Kita tunggu aja Apa yang akan terjadi Tetapi Nah Ini sahabat Bob Yang paling penting Bagaimana kita Apa namanya Mengawasi Pemain-pemain Porto Ini sangat perlu Nah Terus Menurut media Itali Energi barela Dan ketenangan Hakan dalam penguasaan bola Ini adalah Rencana Inter Untuk memenangkan Pertanungan Apa Pertanungan Lini Tengah Melawan Porto Ya Sahabat Bob Tau ya Bagaimana Energinya Siapa Barela Yang bisa mencetak gol Dan bisa Menendang Tendangan keras Dari luar kotak Finalty Kita tahu lah Bagaimana fisik Dan Apa namanya Kalau Dia ada dimana-mana Itu luar biasa Itu energi Yang kita butuhkan Energi fisik Dan kemampuan Barela Untuk mempertahan Gempuan bola Terbukti vital Dalam mengeluarkan Pemain Porto Dari permainan Ya Nah Selain itu Prediksi Gazzetta Dalla Sport Kecenderungan Barela untuk mencetak gol Dan memberikan asis Di akhir pertandingan Kemungkinan besar Akan menjadi sesuatu Yang digunakan Untuk Inter Untuk melewati Lini Tengah Porto Nah Kalau untuk Hakan Sama pentingnya Kenapa Karena Hakan telah menjadi Pemain di jantung Pertahanan Penguasaan bola Nerazuri Di lini Tengah Dengan ketenangan Dan visi Pada bola Sangat penting Bagi tim Terus melaju Terus kata Gazzetta Hakan yang bermain Dalam perpohon terbaik Akan menjadi kunci Agar tidak terganggu Oleh pendekatan Lini Tengah Porto Jadi Sahabat Bob Jadi memang Ketenangannya Hakan Visi bermainnya Terus juga Nanti kita butuh Ketenangannya Si Barela Walaupun dia tetap Memberikan energinya Kita butuh itu Tetapi Satu lagi Sahabat Bob Kita butuh Yang namanya Energi dan kualitas Teknis dari Hendrik Mkhitaryan Dan kebetulan Dia juga sudah Fit untuk pertandingan Nanti malam Jadi kita berharap Lini Tengah kita Mkhitaryan Barela Dan Hakan Ini akan menjadi Jos Sahabat Bob Jadi kita berharap Zeko dengan Toro Ini Inzaghi tidak bisa main-main Memasang Lukaku Bahkan Brozo pun Akan dicadangkan Sahabat Bob Kemungkinan di kiri Juga nanti akan ada Di Marco langsung Di kanan juga ada Darmian Skriniar Terus juga Acerbi dan Bastoni Di depan sudah pasti Toro ya Jadi kita berharap Yang terbaik buat Inter Karena ini bagaimanapun Inter punya Kualitas Jadi pertemuan terakhir Inter melawan Porto ya 2 November 2005 Itu Inter menang 2-1 Ya waktu di kandang Tetapi waktu bermain Di kandang mereka 2005 juga di Oktober Inter kalah 2-0 Tetapi kebalik lagi 16 Maret 2005 Inter juga menang Melawan Porto di kandang 3-1 Tapi melawan Di kandang mereka Inter bermain seri Ya semoga aja Nanti Inter bisa menang Mau 1-0 2-0 Kalau skornya gede Akan lebih baik Karena itu aman Nanti secara selisih gol Untuk melanjutkan Ke babak berikutnya Jadi Kita benar-benar Inter Berharap Ya bagaimanapun Sabat Bob Pastikan Sabat Bob Menonton Karena ini adalah Pertandingan yang Sangat menarik Sabat Bob Oh ya sedikit berita baik Ya bahwa Pemilik Inter Suning dalam pembicaraan Dengan dana berbasis Amerika Dengan pembaruan Di akhir musim Jadi memang Apa Pengusaha Amerika ini Memang sudah ada Pertemuan dengan Suning Dan mereka tidak mau Membeli secara minoritas Kemungkinan dia membeli Seluruh Saham-saham Inter Dan akan mengambil Ali Dan ini juga akan Berlangsung nanti Di akhir musim Setelah musim berakhir Ya semoga aja Sabat Bob Kalau memang Suning Akhirnya melepas Dan kita mendapatkan Pemilik klub Yang bisa berinvestasi Untuk pemain-pemain Supaya pemain-pemain kita Tidak dijual Sabat Bob Itu sedikit update Dari Apa Dari Untuk Masa penjualan Inter Terus yang kedua Inter juga lagi Memantau Siapa Roberto Dezerbi Ya pelatih Breakdown Jadi ini memang Pelatih luar biasa Ya gak tau lah Apakah ini Sebagai cadangan Kalau suatu saat Mungkin Inzaghi Tidak Tidak apa Tidak lanjut Di Inter Atau dipecat Kita gak tau Tapi yang namanya Mana Jeman Pasti buat Menjaga-jaga Tapi memang Jujur ya Roberto Dezerbi ini Luar biasa Tapi ya Gue Gak tau lah ya Apakah ini Cocok juga Di Inter Atau apa Karena memang Juventus Roma AC Milan Juga Memantau dia Karena memang Luar biasa Bahkan Hospur juga Memantau dia Seandainya Conte meninggalkan Tottenham Hospur Di akhir musim Sabat Bob Jadi Kita tunggu aja Kalau gue sih Berharap Masih terus Kasih kesempatan Siapa Inzaghi Kenapa Karena ya Kalau dia diberi dana Yang cukup Untuk berbelanja Dia juga bisa Membuat Tim Inter Ini makin kuat Apalagi gaya Bermain dia Luar biasa Dan kita berharap Semoga Terus Inter Lebih baik Sabat Bob Sampai ketemu lagi Nanti kita di Pagi hari Jam 3 Sabat Bob Sampai ketemu lagi Dengan Boom Bob Bye bye Ti feriamo Yes Sampai jumpa